Terima kasih. 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 Ya begini, maksudnya yang saya ini kan bukan pelaku, tapi saya ini generasi penerus dari pelaku sejarah. Jadi kami orang Papua harus satukan sejarah yang di pihak Papua Merdeka dari pihak yang bintang kejora dan yang pihak pro-Indonesianya, yang ada kan orang Papua pro-Belanda dan yang pro-Indonesia. Tapi saya ikuti semua sejarah ini, ini masalah kan bukan orang Papua punya masalah. Orang Papua ini hidup di atas tanah Papua, Tuhan taruh, dia hidup dengan dia punya adat, istiadat, dan dia tidak punya masalah dengan bangsa manapun di muka bumi ini, atau kerajaan atau negara manapun di muka bumi ini. Dia tidak pernah panggil negara atau kerajaan mana untuk datang ke sini, pemerintah untuk datang ke sini. Ini kan mereka datang sendiri, baru baku rebut, satu bilang satu punya tanah, Indonesia bilang dia punya wilayah, Belanda bilang dia punya. Loh ini Tuhan kasih tanah ini untuk orang Papua, bukan orang Belanda atau kepada orang Indonesia. Jadi ini masalahnya Belanda dengan Indonesia, bukan masalahnya orang Papua. Orang Papua dibawa, ditarik, ikut, terlibat dalam masalahnya mereka, padahal orang Papua ini pemilik. Benar. Itu sejarah, itu sejarah abad-abad dulu, itu kepentingan ekonomi dari bangsa-bangsa barat. Ya, saya paham itu. Dari terlibat belanda, berwarna kelendunnya kering. Bangsa-bangsa punya macam di Indonesia, itu berang-bikin, apa itu, kombinasi dagang. Itu pentingan curi CK di Maruku, Timah, di Jumat, mana-mana. Jadi, di mana-mana, mereka punya cara itu injil masuk ke muka, injil masuk ke pemerintah dari belakang. Ya, jadi, kami Papua, tidak minta siapapun masuk ke Papua. Jadi, kalau lihat sejarah, dulu armada biak, kemiling Papua untuk hantam mereka di laut. Sebelum dia masuk ke darah, armada biak sudah hantam di laut. Jadi, kalau lihat sejarah, armada biak dari Wewewak, Papua-Jahapura, Wakne, sampai Raja Ampat, sampai Kokan-Fakfak, hantam Perancis, Sepanyi, di lautan. Lati baru dengan tahun 1962, dengan tindakan dari Amerika, karena Amerika ingin dapat kekayaan alam Papua, perintahkan Belanda keluar dan kasih masuk ke Indonesia. Jangan sampai Soekarno jadi komunis, itu saja alat yang lain tidak ada. Jadi, Bapak... Jadi, Bapak begini, saya ini lahir tahun 1981. Kalau saya tahu seluruh sejarah Papua, proses sejarahnya sampai integrasi Papua masuk ke Indonesia, sampai dengan freeport, sampai semua, itu karena saya bicara berdasarkan dokumen peninggalan dari tukis saya. Saya mau kasih tahu sama Bapak, ini ada kekeliruan yang membuat orang Papua jadi pro-kontra di atas tanah ini. Jadi, pada intinya, Belanda Indonesia berkelahi tentang tanah ini, tapi mereka tidak perlu dengan manusia Papua, tapi yang membutuhkan kekayaan tanahnya. Jadi, manusianya yang berkelahi bukan berkelahi, masalah baku rebut manusia Papua, tapi baku rebut tanahnya, tanah Papua yang direbutkan, bukan masalah manusianya. Itu satu. Kedua, ini Amerika masuk, eh, apa, Papua masuk ke Indonesia, ini sudah memang diatur. Untuk Papua harus masuk ikut Indonesia. Jadi, 1967, tidak pernah orang bicarakan hal ini. 1967 itu, teteh saya dia tanda tangan kontrak dengan pemerintah Indonesia, pembangunan Papua Barat ini selama 30 tahun. Pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat Papua Barat selama 30 tahun, 1967-1997. Itu berkaitan langsung dengan penanda tangan status perjanjian kontrak karya pertama PT Freeport. Itu teteh saya tanda tangan dengan Freeport Mik Moran. Jadi, Indonesia sama sekali tidak ikut dalam penanda tanganan itu. Yang tanda tangan Freeport masuk itu teteh saya. Kontrak karya pertama PT Freeport. Sehingga Indonesia itu tidak ada saham di Freeport. Yang saham di Freeport itu orang Papua punya. Teteh saya itu, Tuhan pilih untuk penyelesaian. Jangan terjadi pecah perang dunia ketiga. Karena baru selesai perang dunia kedua, Amerika pemenang dari perang dunia kedua itu dan sekutunya. Ini hampir pecah perang dunia ketiga, masalah Papua Barat. Ini orang tidak ada yang tahu karena ini perjanjian tingkat tinggi yang sangat dirahsiakan. Itu tidak semua orang Papua tahu. Itu teteh saya yang mewakili orang rakyat Papua Barat untuk tanda tangan itu. Sekarang siapapun mau hentikan Freeport atau mau minta saham, tidak bisa. Indonesia pun tidak bisa. Gubernur Papua bicara bergabung dengan Pak Jokowi, Presiden bicara. Tidak ada saham mereka dapat. Mereka bicara 51 persen itu uangnya sampai sekarang tidak ada, dimasuk di kas negara. Amerika tidak bisa kasih. Itu Papua punya kok bagaimana? Tapi ini masalahnya sambil yang tanda tangan. Tidak bisa orang Papua lain bicara untuk tentang saham di Freeport. Harus depok harus keturunannya. Ini masalah ada di Indonesia. Indonesia kenapa hilangkan teteh saya? Kami keluarga sampai hari ini tidak pernah tahu. Bukan meninggal, dihilangkan. Aduh, kasihan, kasihan, kasihan. Papua ke Jepura itu dibungkus dengan bendera merah putih dan dilarang dibuka. Keluarga ngamuk untuk harus dibuka tidak diperbolehkan oleh TNI, tentara nasional Indonesia. Dulu ABRI ya. Dulu bilang RPKD. Sekarang Kopasus. Itu yang penjagaan ketat keliling peti sampai keluarga minta harus dimakamkan di kuburan umum. Karena malam mereka rencana mau gale, mau lihat isi peti. Tapi tentara tetap tidak harus dimakamkan di Taman Makam Palawan. Dan dijaga ketat upacara militer. Di pemakaman secara militer. Ini perintah Soeharto karena pejuang besar. Nenek saya masih hidup. Ada dengan saya. Saya bicara ini nanti Bapak buka Youtube. Jeki Papua. Itu semua sejarah itu saya ada bicarakan. Riwayat perjuangan dari teteh saya. Terima kasih. Terima kasih. Saya bertemu beliau di daerah. Karena Bapak dengan saya tanggung jawab Pukua. Bapak Wakil Ketua Nikuni Arab. Dan saya dari mandat dari Gubernur Papua. Jadi waktu beliau dengan Tuan Mesej datang minta. Tanya Bapak Kasepo. Apa masih mau jadi kembali jadi anggota Nikuni Arab. Atau tinggal di luar negeri. Jadi Bapak jawab. Kembali tanya Bia Genufur. Karena Bia Genufur yang diri saya jadi anggota Nikuni Arab. Jadi kalau Bia Genufur bilang saya kembali. Saya kembali. Tapi Bia Genufur bilang tidak. Tidak usah kembali. Ada di dokumen saya baca. Teteh saya bertemu dengan Teteh Markus Kaisepo. Betul. Betul. Di negeri Belanda. Jadi begini Bapak. Orang Papua tidak tahu perjanjian ini. Sehingga orang berkelahi di atas tanah ini. Hasil PPRA. Yang resolusi PBB 2504. Itu tidak tercantum status politik Papua Barat. Di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Itu bercerita tentang suksesnya PPRA. 1.025 orang yang ikut dalam PPRA. Toko-toko ada dan itu anggota Gerakan Merah Putih. Yang dipimpin oleh Teteh saya. Stefan Usamiri. Sebagai ketua. Teteh saya dilantik tahun 1968. Sebagai ketua Gerakan Merah Putih Irian Barat. Atas persetujuan PBB. Bapak ini Bapak Andi Amseba punya Bapak. Teteh Dereka Amseba semua itu. Sama-sama dengan Teteh saya. Ya, makanya saya kasih tahu sama Bapak. Di New York Agreement itu tidak ada tulisan bilang PPRA. Penentuan nasib sendiri tidak ada. Penentuan nasib sendiri bukan penentuan pendapat rakyat. Bukan. Tapi penentuan nasib sendiri. Itu di New York Agreement. Semua kan ada di saya. Ini saya kasih tahu Bapak-Bapak dengar. Jadi Teteh saya ini dia di tahun 1962 itu diberikan kartu PBB dengan nomor 206 oleh Orkisan. Jadi Teteh saya ini yang tanda tangan itu. Status politik Papua Barat di dalam Indonesia dan kontrak karya pertama PT Freeport pada tahun 1967. Tidak bisa gubernur yang tanda tangan karena gubernur itu perwakilan pemerintah Indonesia di Papua. Jadi yang murni mewakili rakyat Papua yang dipilih masuk tanda tangan itu yang pegang kartu PBB ini Teteh saya. Dia yang tanda tangan ini. Itu perlindungan tingkat tinggi. Di tanda tangan itu. Jadi Soekarno itu bicara 25 tahun. Suharto waktu ini, proses waktu ini ditambah 5 tahun. Teteh saya mau. Tidak, tidak. Tidak, tidak mau lebih tambah berapa puluh tahun lagi. Tidak, tidak. Tambah 5 tahun saja, ialah 30 tahun. Jadi status politik 30 tahun dalam Indonesia. 30 tahun pun kontrak karya PT Freeport. Jadi itu berkaitan langsung. Jadi 30 tahun. Ini yang saya mau bilang Bapak tentang kalau PPRA. Saya mau kasih tau Bapak, hasil PPRA tidak bisa merubah status politik yang ditanda tangani di tahun 1967. Ini kan duluan dilaksanakan penanda tanganannya. 69 baru PPRA. Jadi PPRA itu hanya formalitas pelengkap isi dari di dalam New York Agreement itu. 15 Agustus 1962. Jadi sekarang apa yang mau dikerjakan? Saya sudah... Kami di PBB bakal hasil PPRA dan minta bukti dari Ortisan semua yang waktu itu, Abdul yang bertugas di Papua, mereka mengaku korupsi. Mereka mengaku korupsi. Sehingga Belanda punya kepentingan dengan Indonesia. If you jumpa di Roma, ganti one man, one for dengan Musyawara. Perjanjian Roma. Kalau kamu kasih kami dagang, prioritas dagang, Anda seperti tracking-nya. Kamu boleh dikenalkan dengan itu agreement kamu. Jadi Indonesia bilang baik, kalau kamu dapat dagang, bilang kami ganti one man, one for dengan Musyawara. Nah itu sistem kampungan dari Jawa, Madura. Bukan internasional. Jadi kami bantah di PBB, kami benar. Dan hasil dari PPRA itu tidak dibahas dalam sidang umum PBB. Itu kan resolusi PBB itu, 2504 itu. Tidak dibahas, tidak dibahas. Tapi kan tidak digantungkan juga status politiknya Papua di dalam Indonesia. Tapi ini coba tanya-tanya, saya terangkan dulu. Tidak dibahas karena wakil utang disogok dengan satu putar dolar Amerika. Sehingga di dalam sidang PBB tidak di diskusi. Tidak diskusi. Bahasa Belanda bilang hamster. Karena berdua pihak yang bersangkutan, Belanda, Indonesia, saya setuju. Jadi negara-negara Afrika, Bahasa Phil, London, yang semua, pro Papua. Mau diskusi, PBB tidak mau. Tidak usah diskusi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi itu adalah menang disitu. Dan itu PBB sudah mengaku mereka korupsi. Jadi, Bapak begini. Itu yang kita kelirunya itu disitu. Kalau saya, saya paham betul karena saya bicara berdasarkan dokumen yang ada di saya. Saya bukan pelaku. Saya baca, saya tahu apa yang Teteh saya lakukan. Dan itu kelirunya kita disitu. Makanya kita diadu domba, berkelahi terus tentang hal ini. Itu kita jadi secara baik untuk generasi penerus untuk meluruskan. Iya, makanya ini saya kasih tahu sama Bapak. Bahwa PEPERA itu ngapain direbutkan PEPERA. Loh PEPERA itu memang Papua ini sudah diarahkan harus masuk ikuti Indonesia selama 30 tahun. Ini perjanjian di tanda tangan ini 1967. PEPERA itu adalah 1969. Jadi 1969. Jadi saya lanjutkan, beliau punya operasi di PBB. Saya sudah dapat status resmi di PBB. Saya boleh langsung bertemu dan cek jam PBB anytime. Ya, itu saya punya Bapak. Jadi Bapak dengar, yang harus jadi... Saya anak suruh. Ya, saya sudah ikuti... Saya anak suruh yang tanggung jawab Papua. Karena itu tahun 1961 saya diutus ke luar negeri. Sampai hari ini saya tidak kembali selama Papua tidak merdeka. So, saya hukum diri, saya hukum hidup di luar negeri. Sekarang anak puluh tahun. Begini Bapak. Sekarang Bapak di luar negeri. Bapak masuk bisa ke PBB. Tapi kalau bicara free port, bicara status politik, itu samberi harus bicara. Nah, dari itu saya punya pertanyaan. Saya ini generasi penerusnya. Saya akan bicara di sini. Tapi sekarang musik-musik... Musik pisahkan. Status operasi politik di PBB. Dan status operasi tembaga pura. Operasi tembaga pura ini mesti langsung bertemu dengan Meg Moran. Untuk... Tuntut kita punya hak yang mereka curi. Karena kontrak 5 April 1967 itu ilegal. Itu ilegal. Indonesia tidak ada hak buat TGB itu kontrak. Ah, itu Bapak. Indonesia tidak teken. Yang teken itu teteh saya. Ya, tapi sekarang mereka menyikmati itu kekayaan yang operasi apa semua. Iya, ini begini. Kita perempuan nonton. Kita perempuan dapat nama tapi nonton. Jadi begini, Bapak. Ini Indonesia yang buat kesalahan. Teteh saya dihilangkan supaya dorong mau ambil. Tapi itu pun Amerika tidak mau kasih. Sampai sekarang. Itu kenyataan. Itu, dari itu sekarang. Sekarang yang perlu sekali. Kita panjang lembar bicara tidak ada guna. Dan sekarang seperti itu kita operasi. Kita operasi beritu yang warisi sejarah. Freeport. Papua punya freeport. Langsung ke Amerika. Kami ada di Amerika kita. Langsung bertemu dengan Meg Moran. Kecual. Kalau teteh saya kan. Teteh saya hubungan baik dengan Amerika. Dia tidak ada masalah dengan Amerika. Amerika pun tidak mencuri. Amerika tidak salah. Karena Amerika masuk, itu orang Papua yang tanda tangan. Teteh saya yang mewakili orang Papua tanda tangan itu. Bukan Indonesia. Jadi Amerika itu sama sekali tidak ada salahnya. Salahnya ada di Indonesia. Kenapa pelaku yang tanda tangan ini harus kamu hilangkan. Sampai hari ini saya cari teteh saya. Indonesia harus jawab ada di mana teteh saya. Saya menghargai. Saya saluti. Tapi kita harus gunakan itu dokumen dengan baik. Gunakan dokumen itu dengan baik. Langsung ke Meg Moran. Tutup kita punya hak. Tutup kita punya wang yang mereka curi itu. Bapak, mereka tidak curi. Mereka tahu. Kalau saya nongol sudah. Kalau samberi sudah. Langsung ya. Ini deput turunan. Mereka kan tidak bisa kasih sama orang lain. Siapa yang tanda tangan itu yang harus di terima. Ini persoalan. Itu tidak masalah. Tapi sekarang prakteknya. Kami operasi di luar negeri tidak ada dana. Tidak ada dana. 0,001. Saya berkata dari PBB dengan saya punya gaji pribadi. Itu tidak boleh. Jadi datang ke Amerika. Kami langsung bertemu dengan. Ganti strategi. Meg Moran tanggung jawab operasi Papua di luar negeri. Kalau di Papua tidak bisa. Karena di Papua Indonesia. Tapi di luar negeri. Kami ada di PBB. Saya ini ada di atas tanah Papua nih. Yang orang ributkan nih. Saya bicara. Saya berteriak Jokowi dari atas tanah ini. Saya berteriak PBB untuk turun bongkar di makam pahlawan itu. Makam dari teteh saya. Itu dibongkar. Tim forensik PBB harus turun. HAM PBB turun bongkar. Ini isinya betul teteh saya atau bukan. Indonesia harus jawab. Kalau dia hidup dia singkat di mana. Kalau kalian bunuh. Kuburnya di mana. Ada banyak koran. Itu benar karena umpumannya perbenasan orang awam. Pernahasya awam. Ditangkap di Manukwari. Dikirim ke Jawa. Kita sampai di Jawa. Hari ini masih missing link. Dalam transportasi dengan kapal dari Manukwari ke Jawa hilang di lautan. Bapak tahu tidak. Saya kasih tahu sama Bapak. Yang PPRA orang Papua ribut-ribut ini. Terkait teteh saya dihilangkan. 1025 orang itu yang dipimpin oleh teteh saya dia. Toko tonggak segara suksesnya PPRA itu. Dengan sendirinya PPRA itu gugur. Bapak paham? Itu ada di Belanda. Ada saksi hidup yang ikut PPRA. Benetau Koyoku. Mereka ikut. Mereka ikut. Tapi kan ada orang yang pimpin. Itu kan yang pimpin bukan orang Jawa Bapak. Itu kan orang Papua. Siapa orang Jawa bicara orang Papua mau dengar di tahun itu? Hari ini saja orang Jawa bicara orang Papua terlalu mau dengar. Apalagi dulu. Saya mengerti tapi hasil dari PPRA itu. Saya selalu tulis di internet cerahkan. PPRA artinya Indonesia menggunakan perempuan, peluru, dan racun. Untuk jadi Papua Indonesia. Ya itu saja lagi tidak. Indonesia menang dengan perempuan, peluru, dan racun. PPRA itu tidak bisa bilang Indonesia menang. Itu 67. Indonesia menang. Saya tidak masih liga. 1967 sudah ditandatangani kok. Status politiknya jelas. Makanya Bapak waktu Belanda di Papua. Itu tulisannya ketiaman gubernur. Yang Belanda gubernurnya tempat tinggal. Di sana. Ya. Maksudnya gubernur kan? Maksudnya itu artinya apa yang Bapak bicara tadi dari bahasa Belanda? Datang keluar itu Belanda, berubah jadi gedung negara. Gedung negara itu, kenapa presiden Indonesia datang sini tidak tinggal di gedung negara? Gedung negara itu sama, obyek bangunan. Belakangnya negara. Itu karena Nuriok Agreement. Nuriok Agreement itu Indonesia dan Belanda tanda tangan ini, mengakui bahwa Papua ini negara tertinggal yang diikut ke Indonesia 30 tahun, setelah itu, setelah 30 tahun penyerahan kembali, kedolakan kepada orang Papua. Itu serahkan ke Sabu Tete, Sabu Tete yang tanda tangan. Itu saya mengerti semua, tapi Agreement New York itu, karena dia punya basis sejarah, tahun 1947, Papua sudah diakui dalam rap konferensi ideologisasi di Kambera, jadi negara yang berat-menggara non-self-government territory, jadi negara-negara yang terdekstrasi dalam Komite 24 semua itu, sudah merdeka sisa New Kaledonia dan Papua Barat. Jadi kita punya keberdekaan sudah dijamin. Ya saya ada di Sambiri Putunan, ini ada. Sudah selesai masalah Papua, saya kasih tahu sama Bapak, masalah Papua sudah selesai. Ini saya bicara, saya ini Tuhan pilih untuk penyelesaian masalah Papua. Tete saya itu tidak pernah ada orang Papua yang memilih dia jadi, untuk tanda tangan itu bukan, itu Tuhan yang pilih. Jadi begini, kita jangan bicara banyak lebar, untuk taruh, taruh, saya mau berpikir, strategi apa? Kalau saya tahu arahnya, kalau saya sudah tahu arahnya penyelesaian Papua, saya bicara, nanti Bapak coba ikuti, ada surat nanti saya kirim ke Bapak yang saya sudah menyurat, ke seluruh pemimpin negara dan keregaan di seluruh dunia. Saya sudah kirim suratnya, tanggal 10 Maret. Terima kasih, cuma lihat saya perlu sekarang, karena saya ini orang praktek, bukan orang teori. Ya, sama, saya juga, ini kan, Bapak termasuk pelaku ikut, kalau saya kan sama sekali, bukan pelaku, saya penerusnya. Sejak 1963, saya ikut Bapak ke liru dunia. Saya sampai di Jepang, Moskow, semua, kami benar. Cuma kami punya hak tidak ada. Kami punya hak tidak ada. Jadi, saya punya usul sekarang, kita jangan lihat ke belakang, tapi lihat ke muka. Kita akan melalui penerus ini, mau apa? Mau tinggal tahan hati di dalam negeri, atau muncul ke luar negeri untuk toki meja, buka pintu, dan tutup kita punya hak? Kalau Bapak, anak Jeki ini, Jeki Papua ini, terperlu dipukul meja, mukanya datang, langsung bilang Bapak masuk. Tidak buktikan. Itu mesti kita buktikan. Kita buktikan. Iya. Saya pernah sampai di Mekboran. Mekboran tidak mau bicara, bertemu kasih akhenda. Ya, itu yang tadi saya bilang Bapak, karena itu Semberian, tanda tangan. Tidak bersalah, tapi cara diplomasi, mesti terima perwakilan dari Papua. Mau tidak mau, mesti terima untuk bicara. Tapi kalau tidak mau, berarti tidak ada ke apa itu, barang yang benar. Jadi, jadi yang sekarang yang berhak, yang punya mendat, mendat itu, anak Tuhan, silakan datang ke Amerika, jangan dalam negeri. Datang ke Amerika. Tapi lockdown ini, COVID-19 Corona, Corona ke, Corona ke apa ini. Yeay. Ini, Nona Carolina ini, ini selesai. Dia selesai saja. Kita, kita bulan September saja. Saya juga tutup kantor di PBB, sekarang ada di Belanda. Nanti bulan September, kami kembali ikut sidang unggung PBB. Jadi, karena 2017, saya sudah langsung masuk Dewan Keamanan, tuntut intervensi militer ke Papua. 2017. Saya bilang, kenapa kamu intervensi ke Timur Leste? Usil abri keluar, Timur Leste tidak ada agrimnya. Kami Papua ada agrimnya New York. Kamu biarkan kami dibunuh. Mereka tunduk, mahu minta maaf. Sebelah saya tidak perlu maaf, sepuluh tindakan. Jadi, saya sudah taruh langsung. Face to face. Jadi, Bapak, saya ini undangan sudah ada untuk di Belanda, tapi, sampai sekarang tidak bisa karena lockdown. Corona ini. jadi sedia diri saja, sedia diri saja, kita bicara tidak ada guna. Itu sejarah kita yang punya. Ya, itu ke, Bapak dengar dulu. Bapak, silakan. Bapak dengar, ini saya dipuat undangan di Belanda, tapi tidak bisa berangkat karena Corona. Itu yang undang, kan harus ada orang undang. Undang ini, saya punya nenek sinitar dengan Tete di Korwa. Ya. Kalau Tete di Korwa, mungkin Bapak tahu, toh. Itu sapu Tete. Kami yang loloskan dia dari kapal boleh masuk Belanda. Oh, Bapak itu yang loloskan Tete dia untuk loloskan. Ya, waktu dia lari, dia dengan Rumpaishun lari dengan kapal dari Sorong ke sampai di Lautan Belanda, polisi Rotterdam telepon sama Bapak bilang, ini ada dua orang biat. Bapak sebut nama. Sebut, oh Korwa dari ABID boleh masuk. Rumpaishun boleh masuk. Jadi, Bapak ke polisi buat bebas ke mereka. Belanda racun dia. Bapak punya adik Victor. Ya. Tahun 2000 dia turut ke Papua. Jadi, sudah banyak orang Papua sudah mati persoalan Papua. Hari ini Bapak, hari ini saya kasih tahu sama Bapak, kita angkat hati sama Tuhan, semua masalah Papua Tuhan sudah selesaikan. Sejarah Papua sudah saya luruskan di atas tanah Papua ini. Sudah saya bicara. Nanti Bapak ikuti saya di Youtube. Nanti kita jumpa dengan Bapak di Nuryok, Ngerkas Besar PBB. Itu nanti dari pihak Freeport dari Amerika yang akan datang untuk ambil saya di Papua sini untuk dibawa ke sana. Baik. Baik. karena ini perlindungan. Berita kapan supaya kami siap di PBB. Baik. Nanti nomor WhatsApp apa ini email saya apa semuanya saya kirim ke Bapak. Kita komunikasi untuk masa depan Papua yang damai dan sejahtera. Haknya kami kita atur dari hati ke hati. Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia bawa dokumennya saya bawa Papua pendokumen dari Papua sini kita ketemu di Markas Besar PBB dan selesai dari Markas Besar PBB akan ke Mahkamah Internasional di Denhak untuk diadili semua pelanggaran HAM berat yang dilakukan di Indonesia terhadap Papua. Ini pokok yang penting karena saya tidak ada dana saya tidak bisa tuduh Kerajaan Melanda karena saya tidak ada dana. Jadi kita ke Mekboran bantu kami dengan dana untuk tuduh Belanda di Mahkamah Internasional karena Belanda ini yang kepala ular Indonesia itu ekor Belanda ini yang kepala kejahatan kita mesti tuduh dia di PBB. Jadi kemerdekaan yang Belanda kasih itu itu kan Belanda harus tanggung jawab kenapa kasih terus dipulang tidak bertahankan karena kemerdekaan itu seperti Papua Nugini Van Watu itu tetap akan ada di bawah pemerintahan Kerajaan Belanda bagian ini yang diprotes oleh teteh saya dia tidak setuju hal itu karena di atas orang Papua harus Tuhan bukan lagi ada terajaan atau negara manapun di Mekabumi Jadi begini itu agreement New York itu Belanda dipaksa untuk taken oleh Amerika jadi Presiden Kennedy suruh Belanda keluar jadi tahun 2003 Kongres Amerika di bawah pimpinan Ennifalema Faega Afro American Members dalam majukan satu undang-undang supaya Amerika tanggung jawab pemerintahan bangsa Papua karena Amerika yang kasih masuk Indonesia ke Papua tidak itu teteh saya yang kasih masuk bukan Amerika itu ada surat 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 menyeratnya Belanda keluar pun saya kesel sama teteh eh saya kesel sama Bapak Belanda angkat kaki dari tanah Papua nih teteh saya dengan Subandrio Menteri Luar Negeri bertemu dengan Ratu Yuliana dan teteh saya bilang sama Ratu Yuliana seluruh pasukanmu segera ditarik dari atas tanah wilayah Papua Barat saya bicara ini sudah Bapak dengar saya ini pelaku sejarah di Belanda Jokowi belum lahir jadi bedanya begini Bapak saya bilang sama Bapak Bapak pelaku sejarah tapi kan dari pihak yang pro yang pro Belanda maksudnya iya dari maksud maksud saya begini Bapak dari pihak yang bintang kejora maksud saya begini Bapak dengar dulu sedangkan yang saya bicarakan dari pihak orang Papua yang pro Indonesia yang merah putih ini sejarahnya yang saya bicara kalau disitu lain dengan yang Bapak bicara nah itu bedanya saya karena saya saya ini didikan Belanda 5 tahun disediakan untuk pimpin Papua merdeka iya tapi Belanda tipu tau bagaimana dia tanda tangan Nuriak agreement iya kenapa dia tanda tangan Nuriak agreement N61 dia kasih N62 dia tanda tangan atas tekanan tekanan dari Amerika karena Amerika oh itu tidak bisa biar ditekan kalau dia suka si Merdeka harus di bertahan jangan di waktu itu nanti cuman dengar saya cerita dengar sedikit dengar saya duduk masalah saya punya Bapak Markus Kasye Pidato dalam Nikoniarat minta supaya kita perang lawan Belanda Indonesia dan PBB dalam Nikoniarat di Olang jadi tentara pasukan pasukan Belanda yang ada di Papua kalau datang di rumah saya penyali karena Bapak tidak mau bicara Bahasa Belanda disitu mereka berdua siapa sekarang programasi Papua Merdeka senjata alat-alat semua kami tahan di belak Papua dan mereka sedia tempat di Bali untuk karantene Gubernur Patil jadi karansi jadi senjata dalam bilang kami bisa perang sembilan bulan lawan Indonesia jadi karena Bapak tahu ini informasi dari Angkatan Peranan pemerintah Belanda tipu Bapak bilang tuang kasih apa bisa KPBB betalkan itu agrim sudah selesai tapi karena Bapak orang disiplin dia cuma dengan cover di tangan KPBB dia sampai di PBBB saya punya mama adik adik yang semua pemerintah angkat bawa ke Bangkok karantene sampai izin dari Bapak jadi waktu Bapak kembali dari New York buat informasi ke pemerintah Belanda Gubernur Patil kirim telegram sama saya bilang tahan Bapak di Belanda karena mama dan adik adik kami sudah kasih keluar dari Papua ke Bangkok karantene 14 2 minggu tunggu Bapak jadi saya ke skateboard airport waktu Bapak datang kami langsung ke pemerintah pemerintah kamu dapat izin dari siapa untuk kasih siapa rumah tangga keluar dari Papua jadi menteri bilang sama Bapak Tuhan kasih apa mau apa jadi itu jawab yang salah Bapak itu orang kasar jadi Bapak langsung pegang dia Bapak bilang kamu tahu saat di huniara untuk merdeka bukan kamu jadi kamu terus dia punya paspor belanda ramik dan buah di sejak 1963 Bapak pilih status dia paspor itu perjuangan benar jauh dengan Nikolas yang pro Indonesia dia di pecah dari huniara sekarang menyerang keju laku orang peperwansul semua ke Jawa dan tinggal di Jawa sampai mati di Jawa itu bedanya karakter ya itu sekarang saya kasih tau Bapak Bapak bilang Belanda Amerika tekan itu semua tidak benar karena saya Bapak saya punya bukti surat menyurat Belanda menyurat ke Sekretaris Jenderal Persikatan Bangsa Bangsa Utan Indonesia menyurat surat menyurat PBB balas sekjen balas lagi suratnya semua lengkap saya sudah kirim ke semua negara dan kerajaan dokumen saya menyurat riwayat perjuangan titik saya saya tentukan dan berkas dokumen saya lampirkan dikirim ke semua tanggal 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 10 Maret sudah saya kirim 10 Maret jadi begini Bapak Bapak dengar dulu saya bicara nah ini dokumen sudah saya kirim ke semua jadi tidak ada dusta diantara kita lagi mau baku tipu tidak bisa yang punya kepentingan di atas tanah ini dan semua yang tidak terlibat dalam kepentingan di tanah ini pun semua dapat hari ini surat-surat mereka pegang semua dan sudah selesai masalahnya tinggal yang saya bilang sama Bapak tinggal dari pihak Freeport dari pihak Amerika mereka akan datang bawa saya dari tanah Papua ini untuk tiba ke Nuryok bertemu dengan Bapak semua pejuang-pejuang yang ada di sana kita bicara dari hati ke hati dengan semua pihak negara-negara di dunia bahwa nanti saya bilang ini masalah orang Papua tidak pernah punya masalah sama bangsa manapun masalah ini Belanda dan Indonesia pun masalah datang baku ribut padahal Tuhan sudah kasih tanah ini Belanda kumpul tanah di sini Indonesia kumpul tanah di sini Papua ini Tuhan kasih sama orang Papua bukan PBB yang kasih itu 700% iya praktiknya itu dokumen ini dokumen Bapak saya bicara perjanjian yang ada di saya ini tidak akan pernah bisa dibantah Pakai kita langsung kita langsung ke kita langsung ke McMoran duduk satu meja dengan McMoran selesai masalah ini McMoran temen-nya untuk cucu dari Samperi langsung temen-nya Yes or no Yes selanjutnya Papua punya bukan itu bukan Samperi punya itu Papua punya termasuk Bapak itu saya itulah Papua itu jadi pada intinya yang tadi saya bilang sama Bapak semua terjadi masalah ini karena pihak pemerintah Indonesia Soeharto hari ini Jokowi tidak tahu apa-apa masalah tapi dia harus tanggung jawab pada dia sebagai kepala negara dari Indonesia begitu jadi saya biasa tulis buat Presiden Jokowi Presiden terbaik Presiden Indonesia datang dengan rombongan Papua Indonesia KPDB Belanda Papua kami duduk satu meja membawa pimpinan sekitar BBB luruskan New York Agreement BPP bukan Belanda New York KPDB kita sanggung jawab dia berapa jauh dia di Jalangkan Sudah Bapak anak Jeki ini Bapak Ben saya ikuti Bapak punya Youtube saya dengar semua memang Bapak ini terlalu keras sekali ini memang batu karang batu karang yang Teguh ini sudah keras Bapak bilang saya ikuti Bapak punya Youtube saya tahu Bapak saya saya punya Manuen Manuen itu biar dong bilang Manuen itu suanggi Manuen itu kan suanggi ini Bapak kenapa kasih nama Facebook Manuen saya masuk dalam PBB bayar kan saja dalam secara PBB hanya selera dari sini yang masuk bertemu segi PBB yang kedua berat dari Papua itu karena Manuen ini Manuen ini saya bilang aduh saya tete setitar berang waduh Manuen ini bahasa biak ini itu suanggi kenapa teman sekolah ini kasih nama Manuen jadi nanti saya ceritra maaf saya ceritra tidak saya mau kasih tau Bapak satu begini Bapak dengar ada yang saya dengarkan Bapak sudah sebut nama Bapak Forkorus yang mau sebut jadi utusannya Bapak Forkorus yang mau sebut sudah saya ketemu dengan Bapak Forkorus yang mau sebut bendera bintang kejorah di meja polisi federal waret semua patah turun mata sebelah tertutup semua di kampung di kampung ini sabron di sentani saya ketemu saat duduk Bapak diceritakan apa yang semua yang sudah dikerjakan dikirim surat dan apa semua selesai cerita semua selesai ditanya anak bagaimana menurut anak Bapak pulang ke terakhir ini mau gugat PPR di makam internasional di Denha Belanda dan masalah aneksasi itu dengan PPR Bapak Forkorus bilang saya tanya sama Bapak Forkorus ada punya dokumen karena kita ke pengadilan itu beda dari kita pidudu di para-para adat kalau tidak ada dokumen Bapak mau kegugatan mau masuk semua orang Papua akan masuk kegugatan pun tidak ada artinya karena di pengadilan itu butuh bukti dokumen baru bisa diterima kegugatan itu saya bilang saya ini ada dokumen aslinya ini ada turunan dari sampir ini ada duduk dengan Bapak dokumen yang kertas kertas itu hanya kertas saya darahnya ada mengalir saya kalau bilang ini lampu kalau Indonesia lampu ini kalau saya bilang padam tidak akan pernah menyala lagi di atas tanah Papua langsung Bapak Forkorus bilang mantan sekretaris Dewan Adat waktu zaman Pak Tom Bainal dengar Pak Titus ini Papua punya aset kami harus jaga ini Tuhan taruh kunci ini persoalan Papua semua ada di tetenya turun sekarang ini cucunya langsung Bapak Forkorus diam saya sempat nonton Bapak YouTube saya dengar Bapak sudah sebut minta izin Bapak Forkorus untuk Bapak yang nanti atur di luar ada atau Bapak ada bicara nanti saya cerita sejarah Forkorus 2011 saya disinat PBB lantas proklamasi di Hollandia tahun 2011 lantas Gubernur Presiden Forkorus Perganda Menteri Waromi dan Krar masuk penjara jadi saya berunding dengan sejian PBB siapa yang menjawab sekarang siapa Presiden Forkorus yang dipilih tapi ada di penjara jadi saya langsung telefon ke penjara nanti tanya dia tanya Krar tanya Waromi saya telefon ke penjara satu jam lebih saya terangkan untuk beliau sekarang datang ke PBB sebagai Presiden yang dipilih tanggung jawab Papua langsung di PBB tapi dia bilang tidak bisa dalam hukum Presiden mesti di negeri jadi bukan di luar negeri jadi saya bilang lihat Fokorus dengar baik-baik saya ini hakli hukum adat hukum pidana hukum internasional waktu tahun 5 Februari tahun 55 Fokorus lahir di Yoka saya bertugas sebagai pandu jaga keamanan di Yoka jadi jangan ajar saya hukum jangan ajar saya hukum kita mesti strategi saya bilang lihat sejarah Belanda waktu Jerman duduki Belanda 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 lari raja pemerintah semua lari ke Inggris Nanti pasukan Amerika bebas Belanda baru mereka kembali jadi Tuhan sebagai mandataris datang ke PBB saat telepon dia tidak mau terima dia berasa kirim surat ke sejarah PBB itu face to face dia bilang ada utusannya di Belanda utusannya ada di Belanda siapa orang sorong itu tidak laku semua anak-anak kecil tidak tahu sejarah ini informasi saya kata sama bapak saya ini semua tokoh-tokoh pejuang yang ada dalam negeri ini utusannya datang bertemu sama saya Buktar Tabuni punya utusan itu semua WLWP semua yang dari hutan TPNOPM punya utusan datang bicara begini bapak datang bicara dong minta fotokopi dokumen saya bilang sama mereka kamu punya hp mana ada pegang hp ya foto saya ini dokumen jangan kamu bicara yang kertas-kertas dokumen itu tertulis Sambere yang tanda tangan kalau kamu ambil juga kok siapa wenda wenda tabuni ini tidak bisa sampai yang harus bicara ini aturan jadi jadi untuk pendek saja kita tutup barisan setukan barisan muncul ke PBB duduk satu meja pro anti Indonesia kita duduk sama-sama dengan Belanda Indonesia dan berunding hak merdeka bangsa Papua itu kita punya hak keluar keluar Indonesia keluar kita mandiri sanggup kita sanggup jadi yang pelaku kan yang bicara merah putih kan teteh saya kalau saya sekarang bukan merah putih bukan bendera manapun bukan saya murni untuk Papua benderanya ini ada bendera letral Papua Barat jadi saya bicara murni Papua tidak ada kepentingan negara manapun di belakang Mosa Apakah Tidur 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 Kebemasan Tidur Kebemasan Tapi kita punya negara ini dijamin dengan agrimen internasional Jadi kita harus mereskan di PBB Bukan di Wayona Atau Bukan di Van Watu Memang Tadi kan saya bilang Bapak Nanti dong akan jemput saya ke PBB Mewakili Papua dalam delegasi Belanda ke konferensi Pasifik di Numea Jadi kita sudah sanggup kita sudah sanggup Bapak punya anak ini ada sudah selesai masalah kita berdoa nanti ketemu Bapak di sana saya ini ada yang ada mau ketemu orang jadi nanti baru kita sambung lagi Bapak saya punya nama Facebook nama Facebook saya itu Jeki Papua nanti Bapak lihat ini kita Bapak punya Kobo panjang baik baik terima kasih Tuhan berkati Bapak selalu jaga lindungi umur panjang sudah merdeka tinggal pedalatan diserahkan oh oh ya tapi tapi Bapak sekarang di Bapak di Nuryoka Bapak di Belanda ini Bapak akan naik semua ganteng hebat luar biasa semua iya Bapak anak-anak Papua memang unik ganteng hebat semua Papua itu luar biasa itu berdasar dari tanggung jawab tanggung jawab ada banyak anak-anak Papua di Belanda yang cuma menunggu dan yang menurut tapi tidak belajar tidak gunakan kesempatan untuk belajar jadi itu saya kasih hanya disitu ya sudah gampang nanti kita atur semuanya Tuhan sudah selesaikan Bapak tinggal kita penyerahannya merdekanya sudah tinggal penyerahan kedolatan Bapak datang di Belanda saya antar Bapak buat bertemu keluarga Itar di Utrecht ya baik terima kasih jadi yang penting itu sedia diri untuk datang GPP kita duduk satu meja bawa Jokowi ikut Jokowi jalan sendiri saya tidak bisa bawa Jokowi Pak Jokowi itu jalan sendiri dengan pesawatnya saya sendiri saya dengan Freeport dengan Amerika supaya kita jalan resmi di PBB baik kira-kira begitu Bapak terima kasih banyak Shalom Tuhan Tuhan terima kasih buat hubungan ya Tuhan 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 Tuhan